Intro Aksi pemerasan kepada supir truk di jalan pertahanan di Liserdang dengan modus kuitansi dan berdalih uang kamanan serta memaksa supir truk sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam selama ini sudah membuat resah para supir truk dan warga yang melintas. Akhirnya tim Pegasus Rescrim Polsek Patumbak mengamankan pelaku Hendra Siagian. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu blok kuitansi berstempel anti-begal, satu buah stempel, satu buah pisau dan uang tunai sebesar 52 ribu rupiah. Hendra Siagian, warga jalan pertahanan desa Patumbak, Liserdang, harus menahan sakit dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kedua kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang sempat buron selama satu bulan ini akhirnya berhasil ditangkap tim Pegasus Rescrim Polsek Patumbak saat sedang menjalankan aksinya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dikenal kejam dan selalu membawa senjata tajam dan tercatat pelaku sudah melakukan aksi pemerasan dengan kekerasan yang lebih dari 15 kali disertai penodongan dengan menggunakan senjata tajam. Para sopir yang ketakutan terpaksa memberikan uang sebesar 300 ribu rupiah untuk uang keamanan anti-begal. Kini atas perbuatannya pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Patumbak dan dikenakan pasal 368 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Modusnya jadi tersangka berinisial H ini memang perbuatannya sudah cukup meresahkan warga Patumbak jadi banyak lakukan dari warga yang melintas terutama mobil-mobil angkutan yang melintas dia ini melakukan penodongan lalu meminta sejumlah uang dengan modus dia ini adalah tim anti-begal dengan menunjukkan suatu kwitansi dan jika tidak diberikan uang dia ini menodongkan senjatanya, senjata tajam. Mengindahkan selama satu bulan, sudah berapa korban? Untuk korban dari pengakuan tersangka sendiri sudah melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari 15 kali jadi artinya memang tersangka sini sudah sangat meresahkan bagi pengguna jalan terutama kendaraan-kendaraan angkutan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata TV